Pergelangan semuanya, nama saya Rahma Rahma Mohon maaf, jangan biar dikit Sebenarnya saya bukan mahasiswa Tapi masih kelas kelas SMA Rahma gak isi sekolah? Isi Isi kan? Isi kan? Boleh bukan sekian lagi Nah, terima kasih Ya, izin bertanya Pak Tapi saya mau nanya ke kakak-kakak yang lain Pendidikan, bukankah pendidikan itu harusnya tempat yang aman Bagi semua orang yang ingin bertumbang dan bertumbuh Benar bukan? Tapi, pada nyatanya itu pun terwujud Pak Karena kasus perundungan sampai saat ini Masih aja menghantui siswa-siswa yang di sekolah Maka kasus perundungan itu masih ada Dan khususnya bagi Pak itu yang cenderung berbeda Dan terlihat rumah sama tempat temen yang lain Dan jumlahnya dalam pemain-pemain Pak Satu dari tiga siswa di Indonesia Misalnya di Indonesia itu pernah jadi bangun-bangun Dan bukankah bangsa yang Bukankah keberhasilan bangsa Itu juga dilihat dari keberhasilan pendidikannya Dan kenapa ini saya agak penting? Karena seperti yang kita tahu Tingkat literasi di Indonesia ini rendah ya Pak? Dan tingkat pendidikannya Kalau kita bandingkan dengan negara lain itu masih rendah Tapi jangan sampai lah pendidikan karakternya Juga lemah gitu Pak Karena kan kalau banyak yang masih sepuluh rumah Artinya karakter-karakter siswa yang ada Dia juga lemah Dan seperti yang kita tahu juga Pemerintah udah ada aksi Itu udah kelihatan yang lemah Dan ada karakter-karakter juga Tapi gitu-gitu aja Pak Saya tidak melihatnya Karena teman-teman saya banyaknya Bagaimana ditandang itu? Oke Makasih Rahman Jadi Persoalan kekerasan di sekolah Itu Tidak dianggap sebagai masalah pendidikan selama ini Jadi kalau teman-teman tanya ke gila seperti ini Ada tidak gunit yang mengurusi kekerasan Tidak ada Tidak ada salah sekali Kenapa? Karena tidak dianggap masalah pendidikan Tapi kalau kumuli-kumuli besar pendidikan Kemudian ekstrak kumuli besar pendidikan Karena itu lalu satu Menjadikan itu sebagai masalah pendidikan Dan terjadi selama ini Dibiarkan satu Didamaikan lalu gak dibuat apa-apa Itu seintinya ada dibiarkan Yang kedua Dilaporkan polisi dan dianggap ini sebagai peristiwa kriminal Betul-betul? Tapi tidak dianggap sebagai masalah pendidikan Jadi Yang kami akan kerjakan Satu Dijadikan sebagai masalah pendidikan Karena masalah pendidikan Maka Dibuat unit khusus untuk pencegahan kekerasan Pencegahan perundungan Di semua unit-unit pendidikan Termasuknya pendidikan Tapi yang paling penting dihujudkan di sekolah Dibuat gugus tugas pencegahan kekerasan Yang terdiri dari satu Siswa Siswa yang saya Dua Guru Tiga Orang tua Empat Ahli psikologi Atau pendidikan Yang kelima adalah Unsur komilitas Lima Lima nama itu Dibuatkan gugus tugas Lalu dibuatkan poster Menuliskan gugus tugas pencegahan kekerasan sekolah Dituliskan nama orang-orang yang bertanggung jawab Lalu dibuatkan maupun telepon pelaporan bila ada kejadian Sehingga ketika anda mengalami kekerasan di sekolah Sekarang nih Misalnya rafah jadi korban dari kerasan Terus karena ketika itu melaporkan siapa? Apa yang diselesaikan? Dan kalau laporkan sama guru Gurunya pun tidak punya SOP Apa yang diselesaikan? Gugus tugas ini Membentuk SOP-nya Membentuk salah menanganinya Yang kita tadi baru aja Bukan hanya korban yang terkena perundungan Tapi pelabunya juga harus mendapatkan penanganan Pendampingan itu dua-duanya itu pernah salah Yang satu pernah salah Karena melakukan Yang satu karena menjadi korban Dia punya Guncangan Nah dengan adanya gugus tugas di setiap sekolah Maka di SOP kami yakin Kita akan bisa menangani jumlahnya Yang kedua Mencegah pengulangannya Yang ketiga Melakukan remedinya Lalu di tingkat kota Tingkat kabupaten Dilakukan review terus-terus Bulanan mana saja sekolah yang terjadi Perundungan Dan bila itu terjadi Ada statistiknya Kepala sekolahnya bisa dievaluasi Berdasarkan bukan saja kinerja akademi Bukan saja kinerja ekstra kulit Tapi juga kinerja menjaga sekolah Menjadi sekolah yang aman Karena menurut saya Sekolah itu Harus aman Sekolah itu harus aman Gak usah dibilang sekolah aman anak Ya sekolah itu memang harus aman Masa ada sekolah aman anak Sekolah itu aman anak Sekolah itu harus aman untuk anak Gitu ya Pak Pak Jadi kan Jadi kalau misalkan Dibilang kulit bagi sesuai Buru Dan kalau misalkan Tepat bermasalah Dari data yang ada Kepala sekolah ini Dibilang apa sih? Itu kan? Ya Jadi Baik Oke Mungkin salah panggilan yang saya dapat adalah Karena ulit-ulit anti-buli Satres-atres buli Tentang itu itu Udah lumayan dibangun Jadi Di sekolah selain simpan Apa itu aja? Terbentuk sekolah ini Ada satres anti-buli Ada di kentang buli Karena kan Melah respon Dari kolet-kolet Dibitik oleh Dibang-dibang Sebelumnya Tentang aksi Anti-ulit berhubungan Di sekolah itu Itu udah berpancang Tapi Perluan yang ganti Bagaimana Siswa Buru dan kulit Kelihatan besar itu Benar-benar menjalankan tugasnya Karena Terkadang Oh dibikini Dan kulit Di sekolah Ikut Yaudah Mungkin karena di Himbal-himbalin Hadiah Atau di mana Itu tidak apa Pak Kadang Tugasnya tidak Masalah Salah satu masalah Dan tidak ada game lain Tidak ada evaluasi Sekarang saya katakan Terus ada Evalusi pelanan Di mana Lata terjadinya Perlindungan yang paling sering Kapan itu terjadi Dan kepala sekolah Adalah pemimpin Sebuah ekosistem pendidikan Dia bukan pemimpin Kegiatan mengajar Dia pemimpin ekosistem pendidikan Kepala sekolah Yang harus mengkoreksi Dan bila kepala sekolah Tidak bisa mengkoreksi Maka dia harus Evaluasi Dan itu Tidak bisa memimpinan Yang kedua Kepala diras Kepala diras Tidak boleh membiarkan Kota yang menjadi Kota yang perlu Dengan Perlindungan Kalau tidak Dia cari orang lain Untuk memimpin Di tempat itu Supaya tidak ada perlindungan Tidak ada masalah pendidikan Tidak sering-tidak Kita menganggap Ini bukan masalah pendidikan Jangan Dievaluasi Perlindungan Dievaluasi Kalau kerja Orang jarangnya Berusnya tidak Justru itu Harus menjadi prioritas Jangan sampai begini Orang tua Melepas anak ke sekolah Dan tidak yakin Jangan lupa Terus saksikan Konten-konten Di Eno Glowing Like and Subscribe Terus saksikan Terus saksikan